Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Percepatan vaksinasi dengan sasaran lansia terus digenjot oleh tim Satgas COVID-19 bersama Badan Intelijen Negara di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara door-to-door dengan hadiah beras 5 kg per orang BIN daerah Jawa Tengah melaksanakan vaksinasi di 8 titik lokasi di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan Pembelian lokasi Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan karena capaian kedua wilayah tersebut masih di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah Capaian Provinsi Jawa Tengah per 15 November 2021 dosis pertama sudah mencapai 66,16 persen Sementara Banjarnegara baru mencapai 48,82 persen dan Kabupaten Pekalongan baru 53,18 persen Di Kabupaten Pekalongan pelaksanaan door-to-door vaksinasi lansia dilakukan di Kejamatan Karanganyar Uniknya setelah warga mendapatkan vaksinasi mereka mendapatkan beras seberat 5 kg Apa yang dilakukan Binda Jateng merupakan bentuk kepedulian kepada warga terutama di masa pandemi COVID-19 Kejamatan Vaksinasi Dor-to-door yang dilakukan di Binda Jateng kerjasama dengan Binda Jateng Kabupaten Pekalongan Kenapa memilih door-to-door Pak? Ya karena conceptnya lebih jelas lansia tidak mungkin mendatangi langsung ke lokasi vaksinasi Makanya kami dari Binda Jateng melakukan vaksinasi dor-to-door Yang masyarakat umum sekarang sudah mencapai 53,91 Dan insya Allah dalam minggu ini untuk lansia bisa kita kejar Untuk lansia masih 32,49 Jadi ini masih ada PR yang untuk lansia Maka bantuan beribin ini luar biasa Bisa membantu untuk lansia dilakukan vaksinasi dengan cara dor-to-door Ini yang terus nanti kita minta Karena masih ada PR di 9 kesamatan yang lansia yang cukupannya masih di bawah 40% Percepatan vaksinasi ini diharapkan warga dapat mewujudkan kekebalan komunal Heart Immunity di akhir 2021 Arie Mawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah